Hai cerita dari klien suami istri hampir meninggal karena menemukan uang tumbal di rumah tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat saudaraku semua uang tumbal itu apakah memang benar ada bah ya saya jawab ada saudaraku namun tidak serta-merta setiap orang itu bisa menjadi tumbal hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi tumbal ya karena perantara uang tumbal ini nah lain hari jika ada kesempatan insyaallah nanti akan saya buatkan video siapa saja yang bisa terkena dengan uang tumbal nah dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita ya salah satu klien saya yang hampir meninggal karena menjadi tumbal karena menemukan uang di rumah tua nah sebut saja klien ini dengan nama samaran itu namanya Pak Tono dan istrinya itu namanya Ibu Siti gitu ya nah tempoh hari saya itu ada perlu ke salah satu kota di Jawa Tengah lah dan Pak Tono dan Ibu Siti ini ingin bertemu dengan saya untuk mengucapkan terima kasih ya karena sudah diselamatkan dari bahaya uang tumbal tersebut dan Alhamdulillah saya juga dijamu beliau saya ucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya buat beliau gitu ya nah dalam video kali ini saya sedikit cerita ya tentang awal mula dan akhirnya bisa selamat dari bahaya uang tumbal tersebut nah untuk kasus Pak Tono dan Ibu Siti ini itu berawal dari ya ketika beliau itu mau beli rumah di salah satu kerabat beliau dan beliau itu tertarik untuk membelinya karena harganya itu di bawah standar atau di bawah pasaran ya walaupun rumahnya itu memang sudah tua tapi ya setelah dicek itu masih bagus dan layak huni lokasinya yang lumayan strategis nah sewaktu beliau itu cek nah inilah beliau itu menemukan uang di salah satu ruangan jumlahnya tidak banyak hanya berapa 100 ribu rupiah 100 ribu rupiah dan beliau ambil uang tersebut nah karena belum sempat untuk mengembalikan uang tersebut kepada si penjual rumah tadi ya kebetulan yang punya rumah itu masih kerabat beliau dan uang tersebut itu sudah digunakan oleh Pak Tono nah beliau itu masih ingat uangnya itu digunakan untuk membeli bensin dan makan siang bersama istrinya nah dan beliau itu menggunakan uang tersebut ya karena kebetulan dia itu beliau tidak membawa uang cash dan nanti ketika bertemu dengan penjual rumah itu akan diganti dengan uang yang lainnya nah perlu Anda ketahui ya untuk saudaraku semua akat uang tumbal itu tidak bisa diganti dengan uang yang lainnya meskipun dalam hal Pak Tono ini sudah mengganti uang Pak Tono ini sudah mengganti uang dan dikembalikan ke pemiliknya nah tapi Pak Tono ini sudah menggunakan uang tumbal tersebut untuk keperluannya nah tidak butuh waktu lama ya untuk saudaraku semua setelah kejadian tersebut ya tiba-tiba itu banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Tono dan Bu Siti mulai dari merasa lapar terus-terusan padahal beliau itu sudah makan banyak sehingga perutnya itu sakit sekali ya dan beliau itu sering muntah-muntah sampai-sampai dihidrasi dan fisiknya itu sangat lemah sekali dan Alhamdulillah sudah dibawa ke dokter ya katanya itu tidak ada masalah nah hal ini berlangsung selama tiga hari dan hari keempat ya beliau itu menghubungi saya dan saya tanya satu kegiatan seminggu kebelakang dan beliau itu bercerita banyak kegiatan salah satunya yang sudah saya ceritakan di awal tadi nah langsung cepat-cepat saya sarankan ya untuk menggunakan garam ruat khusus untuk uang tumbal tersebut dan di hari ketujuh beliau itu baru bisa menggunakan garam ruat yang dari saya dan Alhamdulillah untuk efeknya itu langsung terasa dan beliau berdua itu sudah tidak muntah-muntah ya tidak tidak apa namanya tidak lapar juga ya dan Alhamdulillah bisa makan dan normal seperti biasa nah setelah kejadian tersebut ya saya meminta Pak Tono dan istri untuk membatalkan pembelian rumah yang saya sebutkan di atas tadi ya tapi saya tetap meminta untuk merahasiakanlah kejadian tersebut nanti saya khawatir itu bisa menjadi fitnah untuk kerabatnya nah sekali lagi Pak Tono dan Bu Siti ini tuh nama samaran ya nanti jika ada ya atau kebetulan yang sama ya saya mohon maaf nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan uang tumbal tersebut nah semoga bermanfaat untuk Anda semua nah jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung di nomor 0811 307022 atau menghubungi sama Mas Adi asesan saya untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini tuh semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini nah terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf saya Barom Duni pamit undur diri Wallahul maafiq ila komitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati